Yo, Halo semua kembali lagi di Erza Anime Channel Oke, di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai anime Buddy Daddy's yaitu episode 2 Jadi di episode ini kita akan langsung melihat Kazuki dan Rei yang harus mengasuh seorang anak yang mereka pungut dari misi kemarin atau pas di episode 1 yaitu Miri Ya, saya mau kasih tau dulu sebelumnya jika sebenarnya Kazuki ternyata bukanlah ayah Miri ya Terima kasih kemarin buat yang sudah mau koreksi di video pembahasan episode 1 saya Saya sendiri baru sadar pas lihat lagi animenya setelah kontennya saya upload Jadinya di episode 1 kemarin itu si Kazuki juga salah kira jika itu anaknya dan malah membawa anak dari target yang mereka bunuh Nah di episode 2 ini kita langsung dijelasin jika sebenarnya Miri ini adalah anak dari kekasih gelap target yang mereka bunuh Yaitu wanita yang ditampilkan di foto adalah ibu Miri Alasan kenapa Miri ini disuruh ibunya untuk mencari keberadaan papanya karena istrinya ini punya dendam pada suaminya Itu karena mereka sudah dicampakan Oleh karena itu dia mengancam jika tidak ingin istrinya yang sekarang tahu soal ini dia pun meminta uang untuk mengasuk anaknya beserta kompensasi lain Itu adalah pesan yang dia buat jika anak itu berhasil bertemu dengan ayahnya tapi sayangnya ayahnya telah terbunuh Kazuki berniat untuk mengembalikan Miri kepada ibunya karena jika dia berikan pada polisi Miri sudah terlanjur melihat pekerjaan mereka Tapi setelah ditanyai asalnya dari mana Miri tidak mengetahuinya Ya ini wajar saja namanya juga anak kecil dan baru berusia 4 tahun yang belum tahu banyak hal Bahkan Ray sendiri bilang sebuah keajaiban dia bisa sampai di hotel itu Namun ada satu informasi yang dikatakan oleh Miri jika ibunya adalah seorang penyanyi Nah buat kalian yang sudah lihat pv animenya ibunya Miri sendiri sudah ditampilkan bahkan di openingnya juga Selain itu ibunya ini juga memiliki ciri dimana di bagian matanya dia memakai makeup yang berwarna pink-pink gitu kan Sama seperti di foto juga Lalu buat kalian yang bertanya soal wanita yang ada di pesta waktu itu apakah dia ibunya Miri Ya saya sendiri belum yakin mengatakan jika itu ibunya Miri Takutnya ketipu lagi kayak pas nyangka Kazuki yang ada di foto Memang ciri rambutnya terlihat sama tapi saya nggak melihat bagian matanya juga sama Jadi ya kita lihat saja nanti apakah benar ibunya Miri berada di pesta waktu itu atau tidak Selanjutnya untuk menelusuri lebih dalam mengenai ibunya Miri Kazuki dan Ray pergi ke kontraktor mereka yaitu Kugi Kyutaro Mereka menanyakan apakah ada kesalahan informasi pada targetnya kemarin yang ternyata memiliki seorang anak Tapi disini Kazuki tak bilang jika dia membawa anak targetnya Kyutaro menyadari jika ada yang disembunyikan dari mereka dan dia akan mencoba mencari tahu informasi mengenainya lagi Kyutaro juga memberikan misi darurat pada mereka dan apabila kali ini terjadi kehebohan dan masuk media lagi Kyutaro tidak akan mempekerjakan mereka dan akan menggantinya Setelah mereka berdua pergi kita lalu diperlihatkan seseorang yang mendatangi bar milik Kyutaro Orang itu bernama Ogino Ryo dan sepertinya dia bekerja dengan Kyutaro juga Selanjutnya Kazuki dan Ray menyusun rencana untuk misi tersebut Dimana target mereka kali ini adalah seorang bos gembong narkoba Selain itu jika kalian perhatikan di openingnya juga terlihat jika ada nama-nama target mereka disana Karena sekarang di rumah mereka ada Miri, mereka sering digangguin Miri yang mengajak untuk bermain Tak hanya itu, seperti yang saya katakan di awal tadi, mereka juga harus mengasuh dan merawatnya Sampai mereka berhasil mengembalikan Miri pada ibunya Dan tentu saja hal itu cukup susah bagi mereka Apalagi seperti anak kecil pada umumnya, Miri juga sangat merepotkan Saya sebenarnya gak mau bandingin mana yang lebih baik antara Anya dan pesaing barunya ini yaitu Miri Namun pada dasarnya anak kecil itu sama karena cukup merepotkan untuk mengurusnya Ya seperti inilah yang dinamakan anime Child Care yaitu tentang mengasuh anak Mungkin sebagian dari kalian akan merasa bosan ketika melihat anime seperti ini Jika ceritanya biasa-biasa aja Oleh karena itu sering dikombinasikan dengan genre lain agar membuatnya lebih menarik dan memiliki sesuatu yang unik Padahal anime-anime seperti ini cukup mengajarkan dan memberikan sebuah gambaran pada kita lah Bagaimana nanti susahnya merawat seorang anak Baiklah kita lanjut lagi Kazuki dan Rei berniat meninggalkan Miri di rumah sendirian Tapi dia menangis dan pengen ikut Akhirnya dengan terpaksa mereka harus membawanya Meski begitu Miri tetap ditinggal di dalam mobil Sementara Kazuki dan Rei pun menjalankan misinya Tapi cerobohnya disini adalah Kazuki yang tidak mau mengantarkan Miri pipis dulu sebelum melakukan misinya Jadinya pun Miri mencari toiletnya sendiri dengan masuk ke rumah target Sampai tak sengaja Miri menemukan Kazuki dan itu membuat penjaga disana segera menangkap mereka Miri sendiri malah kabur jadinya mereka berdua malah kejar-kejaran di dalam rumah targetnya Hingga akhirnya Kazuki berhasil mendapatkan Miri tapi dia dikepung oleh anak buah targetnya Rei dari luar segera menembaki mereka dan keluar dari persembunyiannya karena mengetahui jika rencananya gagal Rei terus menembaki sampai Kazuki berhasil keluar dari sana Tapi Kazuki malah membawa Rei untuk pergi tanpa membunuh targetnya dulu dan akibatnya misi mereka kali ini gagal Setelah itu sesampainya di rumah mereka langsung menerima telpon dari Kyutaro yang meminta mereka untuk tidak lagi menangani pekerjaan ini Yang artinya mereka dihentikan bekerja Selain itu Kyutaro telah mendapat informasi tentang kekasih gelap targetnya kemarin yang memiliki seorang anak perempuan Dan dia akan memberikan informasinya pada mereka nanti Yah kelihatannya sekarang Kazuki dan Rei akan menyingkirkan Miri karena membawa masalah pada pekerjaan mereka Dan apakah di episode selanjutnya kita akan bertemu ibu Miri? Patut kita nantikan Nah lalu target pada misi tadi ternyata sudah dibunuh oleh Oki no Ryo Siapa sebenarnya orang ini dan apa tujuan sebenarnya? Baiklah mungkin itu saja untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa kalau ada yang salah atau kurang bisa kalian koreksi dengan komen di bawah Subscribe jika suka pembahasan dari saya Like jika suka videonya Share juga ke komunitas kalian Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton